Shalom saudara yang dikasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, dimanapun saudara yang terkasih berada. Kiranya damai dan sukacita dari roh kudus, melimpah di hati dan kehidupan saudara yang terkasih semuanya, dan semoga saudara terkasih dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang baik, ajaib, dan penuh kasih karunia. Bapak yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapak, oleh karena pertolongan dan penyertaanmu di sepanjang hari ini. Kami boleh dimampukan Bapak untuk melewati hari ini, untuk melakukan apa yang menjadi tugas, dan tanggung jawab kami, melakukan segala aktivitas kami, dengan pertolonganmu Bapak. Terima kasih ya Bapak, pada saat ini kami kembali akan merenungkan kebaikan firmanmu. Berbicara lah kepada kami Bapak, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami mengerti akan kebaikan firmanmu. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Roma 13 ayat yang kelima sampai empat belas. Roma 13 ayat 5 sampai 14, sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini dan firman lain manapun juga, sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita, daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan, dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus, sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya, sahabat suara kasih. Ayat emas renungan kita hari ini adalah, Roma 13 ayat 8 Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Judul renungan kita hari ini adalah, melewati derita hidup, ditulis oleh N. Cetas Sahabat suara kasih, Billy seekor anjing yang lucu dan setia, menjadi terkenal di dunia maya pada tahun 2020, Russell pemiliknya, mengalami patah pergelangan kaki, dan harus menggunakan kruk untuk berjalan. Tak lama kemudian Billy juga mulai berjalan terpincang-pincang, Setiap kali berjalan bersama pemiliknya, karena prihatin, Russell membawa Billy ke dokter hewan. Tetapi dokter berkata tidak ada masalah apapun dengan anjing itu, Billy dapat berlari ketika sedang sendirian. Ternyata anjing tersebut, berpura-pura pincang saat berjalan dengan pemiliknya. Itulah gambaran kesungguhan, untuk ikut merasakan penderitaan orang lain. Berjalan bersama orang lain adalah salah satu instruksi terpenting, yang diberikan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Ia menyimpulkan lima perintah terakhir, dari sepuluh perintah Allah demikian, Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita juga dapat melihat pentingnya berjalan bersama orang lain di ayat 8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Penulis Jenny Albers menasihati kita, ketika seseorang patah hati, jangan coba memperbaikinya, Anda tidak bisa. Ketika seseorang terluka, jangan berusaha menghilangkan rasa sakitnya, Anda tidak bisa. Sebaliknya, kasihilah mereka dengan berjalan bersama mereka saat mereka terluka, karena Anda bisa, karena terkadang orang hanya ingin tahu bahwa mereka tidak berjalan sendirian. Sahabat suara kasih, siapa yang membutuhkan pendampingan Anda minggu ini? Dengan cara apa Allah ingin Anda melakukannya? Marilah kita renungkan, karena Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, Dia berjalan bersama kita, untuk melewati segala luka dan derita kita. Kita pun tahu apa artinya berjalan bersama orang lain. Bapak, celikanlah mata kami untuk melihat kebutuhan orang-orang di sekitar kami. Tolonglah kami menjadi teman yang penuh kasih bagi sesama kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya, dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini. Marilah kita berdoa, Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapak, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapak, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapak, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkatmu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapak, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaanmu Bapak, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapanmu Bapak, melalui doa dan renungan malam hari ini, terima kasih untuk firmanmu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu, firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami, firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firmanmu Bapak, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan engkau. Terima kasih Bapak, untuk nafas kehidupan yang masih engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan namamu, kiranya engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak, dan jadilah sesuai kehendakmu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi, ajarlah kami juga Bapak, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapak, kami akan beristirahat dalam tidur kami, kiranya engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, Amin.